Sebanyak 20 narapidana di LAPAS kelas 2B Kota Agung Kabupaten Tanggabus mengikuti pelatihan pengolahan bahan-makanan berbahan utama ikan. Kegiatan yang digelar di Aula LAPAS Kota Agung dibuka secara langsung oleh Kepala LAPAS kelas 2B Kota Agung, Beni Nur Rahman. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Kota Agung dan LAPAS kelas 2B Kota Agung diharapkan para narapidana bisa mendapat ilmu sehingga kelak ketika narapidana bebas dapat hidup mandiri dalam bidang wira usaha dengan berbahan dasar ikan. Ini kami dengan Kepala SUPM Negeri Kota Agung melaksanakan kegiatan yaitu pengolahan bahan-makanan berupa nugget dan bakso dari bahan baku ikan. Harapannya tentunya dengan bekal ini nanti warga binan kita yang kita latih telah bebas punya kemampuan dan dia bisa berusaha nanti di luar sana untuk meneruskan apa yang dia dapat, apa ilmu yang dia dapat dari sini dan pembinaan di sini supaya nanti yang bersangkutan bisa melanjutkan hidup dan kehidupannya di luar. Pada prinsipnya kami selalu akan support terutama untuk pembinaan para warga binaan sehingga diharapkan mereka akan bisa mandiri kami siap dalam pelatihan budidaya ikan maupun pengolahan ikan. Kenapa pun beliau minta kami akan siap support dengan tim kami. Selain pengolahan ikan menjadi bakso dan nugget dalam kesempatan narapidana juga mendapat bimbingan pembesaran khususnya biota air tawar. Dari Tanggamus, Edi Kurniawan melaporkan.